Pemerintah Provinsi Jambi mewajibkan aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah agar membeli beras lokal sebagai upaya menekan laju inflasi. Kepala Biro Perekonomian Setta Provinsi Jambi Johan Syah menyebutkan, meskipun Provinsi Jambi pada bulan Oktober lalu mengalami deflasi, namun harga beras tetap mengalami kenaikan antara Rp200 hingga Rp300 per kilogram. Maka dari itu, Pemprov Jambi mencoba untuk mengendalikan bahkan menekan inflasi melalui gerakan pembelian beras lokal bagi ASN di Jambi. Gerakan tersebut dilakukan hingga Desember mendatang. Ia berharap gerakan pembelian beras lokal yang diikuti kabupaten kota bisa menyerap hingga seribu ton beras. Keberas itu masih naik antara Rp200 sampai Rp300 per kilogram. Namun kita terbantu dengan komoditi yang lain, cabai, bawang, cukurung. Nah inilah antisipasi kita sampai Desember bagaimana untuk mengendali inflasi ini, salah satu beras yang potensi naik kita kendalikan. Kenapa? Berat beras bermerek tertentu yang premium kayak anggur, beli dulu, sebagainya tidak bisa diterpensur. Makanya inilah yang kita lakukan sehingga nanti ada pengendalian inflasi itu bisa tertahan dengan naiknya harga beras. Untuk diketahui berdasarkan instruksi Gubernur Jambi, khusus untuk perangkat daerah di lingkup Pembroh Jambi, jumlah beras lokal yang wajib dibeli oleh ASN per bulan yakni 34 kilogram oleh Gubernur, 30 kilogram untuk Wakil Gubernur, 25 kilogram untuk Eselon 1, 20 kilogram untuk Eselon 2, 15 kilogram untuk Eselon 3, 10 kilogram untuk Pejabat Eselon 4 dan Pejabat Fungsional. Dan minimal 5 kilogram untuk staff.